Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kagung Kali ini saya akan berbagi materi Tentang interkoneksi antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 Dalam sebuah karya tulis atau tugas akhir Dalam deskripsi, tesis, mongol, disertasi Baik, mari kita ikuti Jadi saya ingin menjelaskan seperti apa Interkoneksi atau keterkaitan hubungan antara bab 1 sampai dengan bab 5 Oleh sebab itu pada saat kita membuat tesis maupun disertasi Mesti akan dilihat dari bab 1 sampai bab 5 itu harus konsisten Ya disini sudah terlihat bab 1 Ya pendahuluan, bab 2 ini kajian teoretis, bab 3 metodologi, bab-bab hasil dan pembahasan Kemudian bab 5nya penutup kesimpulan dan saran Kita awali dari pertama Rumusan masalah itu munculnya dari latar belakang Dan latar belakang adalah penjelasan dari tesis maupun disertasi maupun dari peneliti sendiri Mengapa penelitian itu dibutuhkan Ada dua hal yang penting disitu Pendekatan fenomena atau riset game Kemudian dari latar belakang itu akan muncul rumusan masalah Rumusan masalah adalah kalimat pertanyaan yang ingin menanyakan beberapa hal yang penting dari satu penelitian Nah rumusan masalah ini sebagai dasar untuk kita mengarah kepada tujuan penelitian Sehingga kalau rumusan masalah itu ada 5 jumlahnya Maka rumusan apa tujuan penelitian juga perlu atau harus ada 5 Kemudian hipotesis jumlahnya juga harus ada 5 Jadi satu awal pemikiran yang paling mudah dilihat Rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis sampai nanti dibat 5 itu mesti kalau kita punya rumusan masalah 5 semuanya akan 5 semua Beli sebab itu pada saat membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, pengembangan hipotesis sampai ke belakang Sampai bab 4 dan bab 5 Itu diusahakan sistematikanya itu berurutan Berurutan jangan sampai rumusan masalah pertama nanti dihipotesisnya menjadi hipotesis yang ketiga Jadi diusahakan urutan Nah pengembangan hipotesis itu adalah jawaban dari rumusan masalah Tetapi sifatnya sementara Maka ada yang menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan Untuk menjawab rumusan masalah Nah dugaan itu tidak hanya sel dibuat Tapi didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu Jadi kembali lagi bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah Yang dicarikan jawabannya dari teori dan penelitian terdahulu Jadi hipotesis tidak hanya sekedar kita buat sendiri Tetapi harus didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu Kemudian hipotesis ini harus kita uji Harus kita uji apakah jawaban atau dugaan sementara kita itu benar apa salah Terbukti apa tidak Caranya membuktikan itu adalah di bab 3 Metodologi adalah Bentuk dari cara kita membuktikan hipotesis Oleh sebab itu bab 3 dan bab 4 itu pasti akan ada kaitannya Hanya yang perlu dicatat disini Bahwa bab 3 Itu disini tidak kita ketemukan uji asumsi klasik Karena penjelasan ini saya dasarkan pada software yang kita gunakan adalah Smart PLS Kalau kita menggunakan software lain Atau menggunakan aplikasi lain Misalkan regresinya SPSS Atau mungkin pakai AMOS Pakai LISREL Pakai FU Maka uji asumsi klasik harus dilakukan Jadi salah satu keunggulan Smart PLS adalah Kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik Uji asumsi klasik itu apa dong? Uji asumsi klasik itu uji prasarat Kalau kita menggunakan yang tadi regresi Pakai AMOS Pakai yang lain Itu kita harus menguji asumsi klasiknya Isinya apa saja ini? Ada uji normalitas Data Ada uji multikulineritas Uji hidrogedastisitas Dan uji autokorelasi untuk keuangan Ada tambahan satu Jadi minimal untuk SDM dan pemasaran Yang menggunakan variable laten Dan datanya data cross section Maka diperlukan pengujian tiga itu Tapi keuangan Kalau ada data time seriesnya Maka harus ada uji autokorelasi Jadi Smart PLS itu membantu kita Kita tidak usah menguji itu Itu yang melakukan perbaikan Di Smart PLSnya Jadi bab tiga ini nanti Harus sinkron dengan bab empat Bab tiga metodologinya Dan harus kita lakukan yang ada di bab empat Kalau misalkan bab tiga itu Kita pakai metodologi Smart PLS Kemudian bab empatnya Dalam pelaksanaan kita pakai Regresi SPSS atau AMOS Otomatis disini diisi di bab tiga harus kita rubah Kita sesuaikan Jadi antara bab tiga dan bab empat harus sinkron Hasil subyek dan obyek Yang ada di bab tiga itu nanti di bab empat menjadi gambaran umum Kemudian populasi dan sampel Itu nanti di bab empat menjadi karakteristik responden Selanjutnya Variable dan definisi operasional Nanti di bab empat akan Terlihat dalam hasil uji instrumen Karena instrumen itu adalah questionnaire Dan questionnaire itu dikembangkan dari definisi operasional Dari indikator Kemudian pengumpulan data di bab tiga Yang kita jelaskan di bab tiga Nanti implementasinya di bab empat Itu nampak pada karakteristik responden Dan hasil uji instrumen Uji instrumen sendiri di bab tiga Di bab empat adalah hasil uji instrumen Ini saya tambahkan di sini Video uji instrumen itu masih on process Jadi pada saatnya nanti akan saya masukkan Kalau ada di youtube itu di description box Kemudian analisis deskriptif Ini juga di bab empat akan muncul Analisis deskriptif Ini pada link video analisis deskriptif Dan penggunaannya pada pembahasan Bisa dieksekusi nanti pada di description box Yang ada di youtube ini Nah kemudian analisis inferensial Dan analisis mediasi Itu di bab empat ada muncul ini Konfirmatory factor analysis Ada uji model fit Ada uji hipotesis Analisis mediasi Dan ya ini ada Empat ini Ya ini juga Sudah ada di description box Yang nanti akan saya siapkan Kemudian pembahasan Pembahasan itu Untuk mendukung hasil uji hipotesis Karakteristik responden harus kita masukkan ke pembahasan Kemudian Hasil analisis deskriptif Ini juga harus masuk di pembahasan Memperjelas Hasilnya itu terbukti apa tidak Uji hipotesis ini juga masuk di pembahasan Analisis mediasi juga masuk di pembahasan Jadi pembahasan itu adalah Memberikan Penjelasan tambahan Terhadap hasil dari pengujian hipotesis kita Kalau hasilnya Berpengaruh positif signifikan Secara statistik oke Di bawah 0,05 Misalkan Signifikansinya Tapi nanti pasti akan ada pertanyaan lanjutan Baik oleh penguji atau siapapun yang Ingin memahami penelitian kalian Penelitian bapak ibu sekalian Maka penjelasannya disitu harus ada penjelasan narasi Tidak hanya sekedar statistik Link video analisis deskriptif dan penggunaannya pada pembahasan bisa dieksekusi pada description box Jadi pembahasan itu harus meliputi ini Sehingga nanti kalau kita sudah melakukan eksekusi Smart PLS Maka hasilnya akan ada di bab 4 ini Kemudian bab 5 Ini juga Penting kita ketahui Pertama saran Sebelum simpulan Kalau simpulan ini kan lebih mudah Pertama saran Saran ini Diambilkan dari hasil analisis deskriptif Tesis Untuk magister Untuk S2 itu Memberikannya saran harus lebih implementatif Dan spesifik Jadi tidak boleh ada saran yang bunyinya misalkan begini Motivasinya rendah Harus ditingkatkan Motivasinya agar kinerjanya lebih baik Kalau saran seperti itu tidak ada apa-apanya Saran yang baik harus kita ungkap Dari hasil analisis deskriptif ini Sehingga nanti munculnya spesifik Kemudian Simpulan Simpulan tidak begitu sulit Simpulan itu hanya Bagaimana Hasil penujian hipotesis Yang sudah kita lakukan Tidak begitu Sulit untuk dilakukan Hanya yang saran tadi itu harus lebih spesifik Sehingga hasil tesis Itu mempunyai makna Mempunyai manfaat yang lebih Berbobot Analisis mediasi Analisis mediasi juga kita perlu jelaskan Di Simpulan Apakah Variable antara atau variable intervening Atau variable mediasi ini punya peran tidak Terhadap pengaruh dari variable independen Kepada variable dependen Nah jadi Seperti itu Interkoneksi antara bab 1 2, 3, 4, 5 Sehingga Penguji Begitu melihat Simpulan Atau begitu melihat saran Dia pasti akan melihat pada Bab 2 Dia akan melihat pada Bab 3 atau bab 4 Jadi saling keterkaitan Begitu Oleh sebab itu Bapak Ibu dalam menyusun Interkoneksi bab 1 sampai bab 5 ini harus Dicek betul Dilihat betul Supaya semuanya konsisten Nah itu kira-kira Interkoneksi bab 1 sampai bab 5 Terima kasih telah menonton